Intro Latihan soal pre-test PPG Pengembangan kurikulum Nomor 1 Dari hasil observasi di suatu kelas, seorang guru menemukan bahwa Sebagian peserta didik menyukai mendengarkan materi pelajaran Sementara peserta didik yang lain lebih suka melihat sesuatu yang diperagakan guru Maka dalam mengembangkan komponen LPP, media atau alat bantu pembelajaran Guru tersebut seharusnya memilih media yang bersifat A. Audio B. Visual C. Audio Visual D. Kinesthetik Jadi pembahasannya, audio artinya dapat didengar, visual dapat dilihat Audio visual, yaitu gabungan antara audio visual maksudnya dapat dilihat dan didengar Jawaban yang tepat adalah C. Audio Visual Nomor 2 Dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi, guru harus menggunakan kata kerja operasional Manakah dari indikator berikut ini yang kurang tepat? A. Menunjukkan perilaku yang santun dan percaya diri, dan seterusnya B. Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, dan seterusnya C. Menyusun teks disan tentang ungkapan sabahan, pemintaan, dan seterusnya D. Mengetahui perilaku yang santun dan percaya diri, dan seterusnya Jadi, kata kerja operasional yang kurang tepat untuk dijadikan indikator adalah D. Yaitu mengetahui Karena menunjukkan, mengidentifikasi, dan menyusun merupakan kata kerja operasional yang bisa diukur Nomor 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP minimal harus memenuhi komponen-komponen secara berurutan sebagai berikut A. Identitas, kompetensi inti, atau KI, KD, indikator, IPK, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan media alat, bahan, dan sumber B. Identitas, KD, KI, indikator, IPK, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan media alat, bahan, dan sumber C. Identitas, indikator, IPK, KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan media, atau alat, bahan, dan sumber D. Identitas, kompetensi inti, atau KI, KD, indikator, IPK, materi pembelajaran, media, atau alat, bahan, dan sumber, kegiatan pembelajaran, dan penilaian Jadi, urutan RPP yang benar adalah 1. Identitas sekolah, kelas, dan mapel 2. Alokasi waktu 3. KI, KD, dan indikator 4. Materi pembelajaran 5. Kegiatan pembelajaran 6. Penilaian 7. Media, alat, bahan, dan sumber Sesuai dengan urutan ini, maka jawaban yang tepat adalah 4. Apabila seorang guru tidak banyak menerapkan metode ceramah atau metode kuliah, tetapi memberikan instruksi singkat jelas dengan diserai contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun dengan cara simulasi, merupakan pengembangan aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan daya nalar proserta didik, yaitu A. Penalaran deduktif B. Penalaran induktif C. Penalaran relevansi D. Penalaran konferensif Deduktif Cirinya adalah Teacher-centered Pembelajaran yang berbasis guru Lebih menekankan pendidik dalam menyampaikan materi Waktu tersedia sedikit mempelajari konsep terlebih dahulu Ini merupakan ciri dari deduktif Kemudian yang induktif Cirinya adalah Student-centered Lebih menekankan keaktifan kepada peserta didik Waktu yang dibutuhkan banyak Bahan yang dipelajari mulai dari hal-hal yang konkret atau contoh-contoh Jadi sesuai dengan soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah B. Penalaran induktif Nomor 5 Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, industri, dan dunia kerja Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum A. Berpusat pada potensi, pengembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik B. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni C. Relevan dengan kebutuhan kehidupan D. Menyeluruh dan berkesinambungan Jawaban yang tepat adalah C Nomor 6 Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan A. Setelah menentukan SKKD dan indikator yang akan digunakan, yang terdapat pada silabus yang telah disusun B. Setelah merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir C. Setelah mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi fokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus D. Setelah menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan Tujuan pembelajaran itu ditaruh atau disusun setelah menentukan SKKD Jawaban yang tepat adalah A Nomor 8 Manakah dalam langkah-langkah pembelajaran berikut ini yang merupakan tahapan mengomunikasikan pada siklus pembelajaran lisan teks naratif A. Secara berkelompok, siswa melakukan kegiatan bercerita menggunakan teknik chain story B. Siswa mencari contoh teks naratif dari berbagai sumber C. Siswa bekerja dalam kelompok mendiskusikan fitur-fitur bahasa pada teks naratif D. Siswa secara bergiliran mengajukan pertanyaan mengenai tokoh yang terdapat dalam sebuah teks naratif Jawaban yang tepat adalah A Nomor 9 Pada salah satu kompetensi dasar berbunyi Memahami fungsi sosial, struktur bacaan, dan ciri kebahasaan dari notice, warning, atau caution Berdasarkan konteks dan penggunaannya Berdasarkan kade tersebut, maka indikator pertama yang dapat diturunkan oleh seorang guru dari kade tersebut adalah A. Menulis teks notis, caution, warning secara akurat B. Mengidentifikasi fungsi sosial dan kebahasaan pada sebuah teks notis C. Membaca dengan nyaring teks notis, caution, warning D. Membedakan teks notis dan warning Level 1 atau C1 dan C2 Pengetahuan dan pemahaman Indikator yang sesuai adalah Mengidentifikasi, menyebutkan, menirukan, mengenali, menentukan, mengungkapkan kembali, menuliskan kembali Jadi sesuai dengan pembahasan ini Maka jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah Mengidentifikasi Nomor 10 Pak Hadi ingin mengajar dengan kompetensi dasar teks deskriptif Yaitu biographical recall Dia ingin menunjukkan beberapa gambar tokoh terkenal di awal kegiatan inti pembelajaran melalui LCD Salah satu hal yang perlu diperhatikan Pak Hadi dalam menyusun langkah-langkah pembelajaran yaitu A. Merumuskan tujuan pembelajaran B. Memilih bahan ajar C. Mengidentifikasi faktor pendukung atau penghambat D. Merencanakan kebutuhan waktu Jadi hal yang perlu diperhatikan pertama kali adalah Mengidentifikasi faktor pendukung atau penghambat Jadi jawaban yang tepat adalah C TIK dalam pembelajaran Nomor 1 Perhatikan urayan berikut 1. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Atau TIK untuk menonton film di kelas sebagai pengganti guru 2. Pemanfaatan TIK untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran 3. Pemanfaatan TIK untuk melakukan pencarian sumber belajar di internet 4. Pemanfaatan TIK untuk mengadministrasikan nilai 5. Pemanfaatan TIK untuk menghibur siswa Pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan prioritas Pemanfaatan TIK bagi pendidik adalah A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4 D. 2, 4, dan 5 Jadi kata kunci untuk soal ini adalah prioritas Jadi yang tepat adalah C. 2, 3, dan 4 Nomor 2 Seorang guru ingin menjadikan muridnya terbiasa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya Tentang sebuah materi ajar dengan memanfaatkan IT Media yang paling tepat untuk tujuan tersebut adalah A. Video B. Radio C. Internet D. Televisi Jawaban yang tepat adalah Internet 3, berikut ini adalah media yang bisa mendukung pembelajaran bahasa Inggris Kecuali A. Moodle B. Skype C. YouMeetMe D. OLX Moodle adalah situs belajar online Skype adalah alat komunikasi dan panggilan gratis YouMeetMe adalah program pembelajaran jarak jauh OLX adalah situs belanja online Jadi jawaban yang benar adalah D Nomor 4 Belajar bahasa Inggris secara online Dapat menggunakan fasilitas A. Surat kabar B. Majalah C. Video D. Edmodo Edmodo adalah perusahaan teknologi pendidikan yang menawarkan alat komunikasi, kolaborasi, dan pembinaan untuk guru dan sekolah Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah D. Edmodo 5, keuntungan menggunakan TIK online adalah A. Menjangkauan seluruh dunia B. Mahal C. Sulit B. Belum memasyarakat Jawabannya adalah A. Keuntungan adalah menjangkau seluruh dunia Nomor 6 Tugas siswa dapat dikumpulkan melalui A. Youtube B. Email C. Item Analysis D. Televisi Sudah jelas jawabannya adalah B Nomor 7 Keuntungan menguasai TIK dalam pembelajaran A. Mudah mengirim dokumen atau materi dengan cepat B. Menarik C. Mudah berkreasi D. Prosedur yang kompleks Jawabannya juga sudah jelas Yaitu D Nomor 8 Salah satu online resources yang dapat dipergunakan dalam mendukung pembelajaran bahasa Inggris adalah A. Adetik.com B. Olx.co.id C. Lazada D. Edutopia.org Edutopia adalah situs web yang diterbitkan oleh hiasan pendidikan Gorge Lucas Berfokus pada 6 strategi pembelajaran inti Jadi jawabannya yang tepat untuk nomor 8 adalah D 9. Salah satu kendala dalam menggunakan TIK dalam kelas adalah A. Siswa sudah mempunyai smartphone B. Laboratorium komputer sudah ada C. Jaringan internet terputus-putus D. Guru mahir dalam menggunakan TIK Jadi kendalanya adalah C. Jaringan terputus-putus 10. Upaya sekolah dalam memanfaatkan TIK dalam pembelajaran kecuali A. Memberikan jam ekstra pembelajaran TIK B. Menyediakan layanan wifi C. Menyediakan laboratorium komputer D. Menganjurkan guru menggunakan media papan tulis Jawabannya yang jelas adalah D. Memanfaatkan TIK Ini yang kecuali Soal-soal model pembelajaran Menurut Newman dan Logan Strategi pembelajaran bahasa ada titik-titik unsur A. Dua unsur B. Tiga unsur C. Empat unsur D. Lima unsur Strategi pembelajaran menurut Newman dan Logan Yaitu ada empat Jadi jawaban yang tepat adalah empat Nomor dua Kumpulan pengalaman belajar besar didik Dalam bentuk artifak adalah salah satu strategi A. Portfolio B. Pemecahan masalah C. Pengambilan keputusan D. Cooperative learning Jawaban yang tepat adalah Portfolio Yaitu kumpulan hasil karya siswa Tiga Yang dimaksud dengan pembelajaran deduktif adalah Konsep pembelajaran A. Dimulai dengan umum menuju detail atau top-down B. Dimulai dengan pembelajaran detail menuju ke umum atau bottom-up C. Dimulai dari middle menuju umum D. Dimulai dari umum menuju detail dan middle Deduktif atau top-down Melihat fenomena umum untuk kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan spesifik Begitu juga dengan sebaliknya yaitu Induktif atau bottom-up Yaitu melihat fenomena khusus untuk kemudian menarik kesimpulan-kesimpulan secara keseluruhan atau umum Jadi jawaban yang tepat adalah A. Deduktif umum ke khusus Nomor empat Pembelajaran dengan kelompok kecil peserta didik Bekerja atau belajar bersama Untuk menyelesaikan tugas akademik disebut Strategi A. Problem solving learning B. Individual learning C. Inquire learning D. Cooperative learning Cooperative learning adalah Pembelajaran dengan kelompok kecil peserta didik Bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas Jawaban nomor empat adalah D Penilaian pembelajaran Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan peserta didik Kecuali A. Observasi B. Penilaian diri C. Penilaian antar teman D. Penilaian fortopolio Jawaban yang tepat adalah Penilaian fortopolio Jawabannya adalah D 3. Isi rubrik penilaian unjuk kerja Atau praktik meliputi A. Akurasi Fluency Planning Mechanic Struktur teks B. Planning Pembuatan Kejelasan gagasan Hasil kerja C. Fluency Pronunciation Grammar Pocket Clarity of ideas D. Planning Fluency Hasil kerja Dan Functuation Jawaban yang tepat adalah C 4. Penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk Misalnya tulisan berbentuk news item text Disebut penilaian A. Project B. Produk C. Practic D. Portopolio Jawaban yang tepat adalah Produk Refleksi Refleksi pembelajaran dan PTK Nomor 1 Seorang pendidik diharuskan melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Keharusan ini tertuang dalam A. Permendik Nomor 15 tahun 2007 B. Permendik Nomor 16 tahun 2007 C. Permendik Nomor 17 tahun 2007 D. Permendik Nomor 18 tahun 2007 Jawaban yang tepat adalah B 2. Kegiatan atau tindakan reflektif merupakan basis untuk mengembangkan kompetensi profesional yang tertinggi dalam praktik pengajaran yang kompleks Pendapat ini diusung oleh A. Osterman dan Kodkamp B. Crickshank C. Red D. Knowles dan Kohl Jawabannya adalah A 3. Teknik yang memberikan kesempatan kepada para guru untuk saling mengamati pembelajaran yang mereka lakukan di kelas A. Self-Report B. Autobiografis C. Peer Observation D. Journal Writing Jadi jawaban yang tepat adalah Peer Observation Saling memantau atau mengamati 4. Ditinjau dari pendekatan yang digunakan PTK tergolong penelitian A. Kuantitatif B. Kualitatif C. Kombinasi kuantitatif dan kualitatif D. Formal Jawaban yang tepat adalah B. Kualitatif Nomor 5 Hal pertama kali yang seharusnya dipikirkan sebelum memulai membuat rancangan usulan PTK adalah Judul penelitian B. Masalah penelitian C. Lokasi penelitian D. Waktu penelitian Jawabannya adalah B. Harus menentukan masalah penelitian 6. Masalah dalam PTK sejogianya dirumuskan dalam bentuk A. Kalimat perintah B. Kalimat tanya C. Kalimat berita D. Kalimat minor Jawabannya adalah B. Kalimat tanya Nomor 7 Dalam bagian pendahuluan sebuah rancangan PTK dimuat A. Subjek penelitian B. Data dan sumber data C. Pendekatan penelitian D. Rumusan masalah Jawabannya adalah D. Rumusan masalah Nomor 8 Dalam bagian metode penelitian Sebuah rancangan PTK dimuat A. Tujuan dan ruang lingkup penelitian B. Manfaat penelitian C. Cara analisis data D. Latar belakang Jawabannya adalah Cara analisis data 9 Komponen kompetensi di bawah ini Yang bisa dijadikan topik PTK adalah A. Kompetensi kepala sekolah B. Kompetensi siswa C. Kompetensi guru D. Kompetensi pegawai administrasi sekolah Jawabannya adalah B. Kompetensi siswa Nomor 10 Tujuan penelitian dalam rancangan PTK dirumuskan berdasarkan A. Latar belakang masalah B. Rumusan masalah C. Batasan masalah D. Manfaat penelitian Jawabannya adalah B. Rumusan masalah Sekian Semoga bermanfaat teman-teman Jangan lupa subscribe Sebagai tanda terima kasih Anda kepada kami Jadi silahkan video ini di-share Sebanyak-banyaknya kepada teman kita Semoga teman-teman kita yang lain juga banyak tahu Dan semakin banyak yang baca Semakin banyak yang Lulus nantinya di Pre-test PPG 2019 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh